Kebangkitan leluhur gagak emas. Peristiwa ini menggemparkan seluruh Burial Earthstar dan bahkan menyebar ke dunia lainnya. Lagipula, bahkan sekarang, seorang kuasa kaisar adalah eksistensi tertinggi. Itu adalah sesuatu yang akan dihormati oleh banyak orang suci. Setelah keterkejutan awal, warga klan gagak emas sangat gembira. Hebat, salam, leluhur. Mereka berlutut di tanah. Mereka tahu bahwa mereka akan terbang tinggi. Keberadaan seorang kuasa kaisar sebanding dengan klan kaisar, itu pasti jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidakkah mereka melihat bahwa klan Xi Ying yang arogan telah datang secara pribadi untuk meminta maaf. Bahkan mereka memberinya harta alam yang tak terhingga jumlahnya sebagai kompensasi. Ketika keluarga kuno dan sekte besar lainnya melihat pemandangan ini, mereka merasa sangat iri. Klan gagak emas sungguh beruntung. Apakah kita memiliki leluhur yang tertidur di keluarga kita? Suara seperti itu terdengar di setiap klan dan sekte. Namun, para pemimpin sekte itu menggelengkan kepala dan mendesah. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi di setiap klan. Klan gagak emas merupakan seekor binatang purba. Itulah sebabnya ada leluhur kuasi kaisar seperti itu. Kediaman klan gagak emas telah hancur dalam pertempuran, tetapi telah lama dibangun kembali. Sebaliknya, mereka telah memperoleh lebih banyak harta daripada sebelumnya. Di salah satu aula besar, seorang pria sedang duduk. Dia sedang duduk di atas hingga sana. Di bawahnya terdapat banyak sekali ahli dari klan gagak emas, termasuk tetua Zhang dan para jenius. Mereka menanti dengan kegembiraan tiada taraf. Salam, leluhur. Orang yang duduk di depan adalah kaisar semu dari klan gagak emas. Mari kita bicarakan kejadian terkini. Leluhur gagak emas baru saja bangun dan ingin mengetahui berita dunia ini. Pemimpin klan gagak emas dengan kasar menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi dalam 100 tahun terakhir. Ketika dia menyebut Lin Woody, dia menggertakkan giginya. Yang lain juga mengatakan bahwa Lin Woody terlalu hina. Dia telah membunuh banyak jenius dan ahli kita. Kalau bukan karena dia, kita pasti jauh lebih kuat dari sekarang. Lin Woody, leluhur gagak emas mendengus dingin. Beraninya dia menyebut dirinya tak terkalahkan. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya. Tak seorang pun dapat menandingi klan gagak emas kita, terutama setelah aku kembali. Leluhur, berhati-hatilah. Lin Woody tidak sederhana. Dia sekarang adalah Raja Mahkota 3 dan dapat membunuh Raja Mahkota 3. Dia juga memiliki senjata ekstrim di tangannya, jadi tidak akan mudah membunuhnya. Huh, memangnya kenapa kalau dia juara triple crown? Kalian tidak mengerti kekuatan Kaisar Setengah atau Kaisar Sun. Dia setidaknya adalah Raja Lima Mahkota, jadi aku jauh melampauinya. Benarkah hal seperti itu ada? Sang pakar ras gagak emas terkesiap. Kemudian, mereka sangat gembira. Perbedaan antara juara triple crown dan juara queen to play crown terlalu besar. Dengan kata lain, Lin Woody niscaya akan mati jika ia bertemu dengan seorang Kaisar Semu. Meskipun demikian, mereka masih sedikit khawatir dengan senjata ekstrim itu. Patriark gagak emas menyipitkan matanya. Seorang juara Mahkota 3 benar-benar memiliki senjata ekstrim dan bukan dari klan Kaisar Agung. Dia benar-benar beruntung. Namun, peruntungannya telah berakhir. Karena saya sedang mencari senjata yang cocok, saya akan menyuruhnya berlutut dan menawarkannya kepada saya. Hebat, leluhur tua itu akan menyerang Lin Woody. Kebencian ini akhirnya bisa dibalaskan. Burung gagak emas sangat gembira. Patriark gagak emas berkata, tidak usah terburu-buru. Beritahu dunia terlebih dahulu dan biarkan mereka datang mengunjungiku. Sebagai seorang kuasa Kaisar, dia membutuhkan banyak sekali klan dan sekte untuk tunduk padanya setelah datang ke dunia ini. Patriark gagak emas berkata, Patriark, jangan khawatir, kami akan menangani masalah ini. Tak lama kemudian, ras gagak emas mengirimkan undangan, mengundang para ahli dan klan bintang Tibet dan bahkan dunia lain untuk datang berkumpul. Bahkan klan Marsial Monarch pun menerima undangan yang sama. Orang-orang dari keluarga Ye mengerutkan kening. Tampaknya Patriark gagak emas ingin memamerkan kekuatannya. Orang-orang dari keluarga Gu mendengus dingin. Apa yang harus dibanggakan, bukankah itu hanya Kaisar Semu? Walau begitu, mereka tetap saja sangat iri. Karena sampai saat ini klan Kaisar Agung mereka belum melahirkan seorang Kaisar Semu. Faktanya, hanya ada sedikit sekali kuasa Kaisar di Miriat Wars. Sebelumnya, ada dua Kaisar Semu, dan kemudian satu atau dua muncul di tanah terlarang kehidupan. Oleh karena itu, jumlah Kaisar kuasi sekarang dapat dihitung dengan satu tangan. Tentu saja, mereka adalah eksistensi tertinggi. Untuk sementara waktu, klan dan sekte tersebut menuju ke ras gagak emas. Setengah bulan kemudian, semua klan dan sekte berdatangan. Bahkan orang-orang dari klan Kaisar pun datang. Perlombaan Golden Crow menjadi jauh lebih semarak. Masyarakat ras gagak emas menerima orang-orang ini. Masing-masing dari mereka mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dengan kesombongan yang tak tertahankan. Mereka yang datang tidak berani marah. Bagaimanapun, di depan mereka ada seorang Kaisar kuasi yang sebenarnya. Sekali seorang kuasa Kaisar marah, dia pasti bisa menyapu bersih segalanya. Lagi pula, setelah pihak lain datang, klan pemakan bayangan langsung menyerah. Orang bisa membayangkan betapa mengejutkannya hal ini. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa kuasa Kaisar yang masih hidup bahkan lebih mengerikan daripada senjata ekstrim. Lagi pula, setiap kali senjata ekstrim meletus, dibutuhkan kekuatan tak terbatas. Bahkan klan Kaisar tidak dapat menahan kekuatan ini, jadi mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Tetapi para Kaisar semua berbeda, terutama mereka yang masih hidup. Serangan biasa dapat menimbulkan kekuatan yang menggemparkan. Lagi pula, jika seorang Kaisar semua ingin berurusan dengan seseorang, orang itu pasti akan masuk neraka. Ini pula sebabnya bahkan klan Kaisar pun terkejut. Lagi pula, sangat sulit bagi mereka untuk membunuh seorang kuasa Emperor. Jika mereka gagal dalam satu serangan, mereka akan mendapat masalah besar. Kali ini, pesta porak klan gagak emas sangat megah. Tampaknya itu bukan pesta perjamuan, tetapi untuk mempersilahkan orang-orang ini datang memberi penghormatan. Orang-orang dari klan Kaisar sangat tidak puas. Wajah mereka muram. Namun, klan dan sekte lain berdiskusi dengan bersemangat. Banyak dari mereka memutuskan untuk bergabung dengan ras gagak emas. Mereka mencari perlindungan. Lagi pula, memiliki seorang kuasa Kaisar sebagai penjaga benar-benar sangat penting ketika dunia sedang berubah. Tak seorang pun tahu sepuluh ribu ras arkaan apalagi yang akan muncul. Bangsa jademen dan bangsa devoring shadow sudah menjadi sumber masalah bagi mereka. Jika ada kuasa Kaisar lain yang muncul dari sepuluh ribu ras arkaan, mereka benar-benar tidak akan mampu melawan. Jamuan makan dimulai. Semua orang mengambil tempat duduknya. Kaisar kuasi gagak emas berjalan mendekat. Tubuhnya membawa matahari yang besar, dan api menyapu ke segala arah. Ekspresi semua orang tegang. Mereka merasa bahwa Kaisar semu ini benar-benar terlalu menakutkan. Sekte Pedang Surgawi memberikan penghormatan kepada leluhur gagak emas. Sekte Iblis Bumi memberi penghormatan kepada leluhur gagak emas. Sekte Api Ilahi memberikan penghormatan kepada leluhur gagak emas. Satu demi satu, klan dan sekte datang untuk memberi penghormatan. Yang masih duduk hanyalah beberapa klan Kaisar. Wajah mereka menjadi semakin muram. Leluhur gagak emas duduk di sana dan melambaikan tangannya. Jangan khawatir, selama kalian menjadi muridku, aku akan menjamin keselamatan kalian. Terima kasih, leluhur Golden Crow. Para petinggi klan ini sangatlah bahagia. Pandangan leluhur gagak emas menyapu seluruh klan Kaisar. Klan Kaisar tersebut merasakan kekuatan matahari turun, menyebabkan tubuh mereka menegang. Sialan, pihak lain benar-benar berani memamerkan kekuatannya. Dengan mendengus dingin, garis keturunan Phoenix tua meletus dan hantu Phoenix muncul. Terdengar suara gemuruh rendah. Sang Phoenix tua berdiri dan berkata, Aku ingin tahu mengapa leluhur gagak emas meminta kita datang. Jika tidak, kami akan pergi. Semua orang dari ras Phoenix berdiri. 5582. Suku Phoenix ingin pergi. Orang-orang di sekitar terkejut ketika melihat kejadian ini. Namun, mereka segera mengerti. Itu memang benar adanya. Suku Phoenix adalah suku Kaisar. Namun, suku gagak emas begitu sombong sehingga mereka tidak menganggap serius suku Kaisar. Bagaimana suku Phoenix mau menerima hal ini? Lebih jauh lagi, suku Phoenix berada di pihak Persatuan Ilahi. Lin Suan dan suku gagak emas tidak memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, pihak lain telah memberi mereka muka dengan datang. Wajar bagi mereka untuk ingin pergi sekarang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata anggota suku Kaisar lainnya juga berkedip. Sejujurnya mereka juga tidak ingin tinggal di sini. Bagaimanapun, mereka memang hebat dan berkuasa di tempat lain. Namun, mereka tidak dihargai di sini. Ekspresi semua orang muram. Anda ingin pergi. Leluhur gagak emas menoleh dan mendengus dingin. Api matahari di tubuhnya terus meletus, seolah-olah ribuan matahari menyapu ke depan. Ekspresi para anggota suku Phoenix berubah saat mereka berteriak dengan marah. Satu demi satu, hantu Phoenix membubung ke langit. Keduanya bertabrakan, menghancurkan kehampaan. Duduk. Leluhur gagak emas mengulurkan tangannya. Cakar emas menutupi langit dan langsung tiba di atas suku gagak emas. Dia melambaikannya dengan kuat. Anggota suku gagak emas merasa seolah-olah mereka ditekan oleh seratus ribu gunung. Tubuh mereka gemetar saat mereka duduk di tempat duduknya. Bukannya mereka ingin duduk, tetapi mereka tertekan oleh kekuatan ini dan tidak dapat berdiri. Sialan, pemimpin suku Phoenix, Phoenix tua, dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka saat wajah mereka memucat. Akan tetapi, kekuatan semu kaisar itu sungguh sangat mengerikan. Mereka tidak dapat melawan sama sekali. Yang lain menghirup udara dingin. Bahkan murid-murid klan kaisar pun mengecil. Satu orang menekan suku kaisar. Apakah ini kekuatan leluhur gagak emas? Dia terlalu kuat. Pemimpin suku Golden Crow mencibir ketika melihat pemandangan ini. Huh, semuanya, siapa yang masih ingin pergi? Dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Sesaat suasana hening, tak seorang pun berani menyinggung masalah ini lagi. Leluhur gagak emas menarik tangannya dan berkata dengan dingin. Jika kamu memberiku muka, kamu akan baik-baik saja. Barang siapa berani tidak menghormatiku, akan kumasukkan dia ke neraka. Suaranya sangat dingin dan membawa niat membunuh yang mengerikan yang membuat kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Bahkan para anggota suku kaisar pun terdiam saat melihat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Sudut mulut patriark gagak emas melengkung membentuk senyum. Bagus sekali, ini adalah jenis penindasan mutlak yang diinginkannya. Jadi kenapa kalau mereka dari klan kaisar? Tanpa usia seorang kaisar agung, itu sudah cukup untuk menekan segalanya. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa baru-baru ini ada seorang jenius bernama Lin Woody. Di mana dia? Biarkan aku melihat siapa yang begitu sombong, berani menyebut dirinya tak terkalahkan. Patriark gagak emas berbicara lagi setelah menekan klan Phoenix. Yang lain menghirup udara dingin. Disinilah tempatnya. Benar saja, klan gagak emas tidak akan membiarkan Lin Woody pergi. Orang-orang ini menoleh untuk melihat Lin Woody. Namun, mereka segera menemukan bahwa Lin Woody tidak terlihat. Orang itu tidak datang. Burung gagak emas juga sedang mencari. Namun, setelah mencari beberapa saat, wajah mereka menjadi gelap. Bocah itu tidak datang. Ketika Patriark gagak emas mengetahui situasi tersebut, dia juga marah. Dia telah mengundang semua orang ke sebuah perjamuan, tetapi tidak ada yang datang. Apakah ini tidak memberinya muka? Dia baru saja bangun, dan sudah ada seseorang yang tidak menghormatinya. Terlebih lagi, dia adalah seorang pria muda. Dia mendengus dingin. Sombong sekali. Kau bahkan tidak mau datang ke perjamuanku. Sombong sekali. Seseorang, pergilah dan beritahu dia lagi. Katakan padanya bahwa aku akan memberinya satu hari. Kalau dia tidak datang setelah satu hari, aku akan membuat persatuan ilahi menghilang. Juga, katakan padanya untuk tidak berpikir bahwa dia bisa menjadi sombong hanya karena dia memiliki senjata kaisar. Aku juga bisa meminjamnya. Ya, kepala keluarga. Kedua elit klan gagak emas membubung ke langit dan terbang ke kejauhan. Yang lain juga terkejut. Tampaknya Lin Woody hanya punya dua jalan untuk ditempuh kali ini. Dia bisa menundukkan kepalanya atau memulai perang dengan kaisar batas. Meskipun Lin Woody telah mengalahkan banyak elit sebelumnya, termasuk Raja Mahkota Ganda dan bahkan Longmu, para kaisar batas itu bukanlah kaisar batas. Seorang kaisar batas adalah kaisar batas yang sesungguhnya. Kaisar batas yang sesungguhnya terlalu menakutkan, terutama leluhur tua gagak emas yang benar-benar punya cara untuk meminjam senjata kaisar. Lagi pula, Lin Xuan memiliki lebih dari satu musuh. Lin Xuan telah menyinggung terlalu banyak klan sebelumnya. Namun, pihak lain terlalu kuat dan tidak ada yang bisa menekannya. Karena itu, tidak ada yang berani menjadikannya musuh. Namun, jika kaisar batas muncul, musuh-musuh itu mungkin diam-diam membantunya. Oleh karena itu, bagaimana Lin Woody akan memilih? Mereka semua sangat penasaran. Kedua elit klan gagak emas melesat ke angkasa dan menuju kota kuno Holy Abyss. Mereka terbang di langit, membawa serta api yang tak berujung. Akhirnya, mereka tiba di kota kuno Holy Abyss. Melihat bangunan Divine Union di bawah, salah satu dari mereka berteriak keras. Lin Woody, kamu di mana? Keluar. Suaranya bagaikan guntur, menyebar ke segala arah. Di kota kuno, banyak orang menatap ke langit. Ya Tuhan, siapa yang berani memarahi Lin Woody? Apakah ini suatu tantangan bagi persatuan ilahi? Siapakah yang berani bertindak gegabuh? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka menatap ke langit dan tercengang saat melihat dua elit klan gagak emas. Mereka juga tercengang, itu adalah klan gagak emas. Tidak bagus. Dikatakan bahwa seorang kaisar batas dari klan gagak emas telah bangkit dan menyapu seluruh wilayah. Mengapa klan gagak emas mencari Lin Woody sekarang? Tidak mungkin. Bukankah klan gagak emas mengundang semua orang ke sebuah perjamuan? Lin Woody tidak pergi. Sudah berakhir. Kali ini, dia telah menyinggung seorang kaisar batas. Orang-orang di persatuan ilahi juga mengangkat kepala dan mengerutkan kening. Apa yang dilakukan klan gagak emas di sini? Todd dan yang lainnya langsung terbang ke langit. Beraninya kau datang ke sini dan bersikap kejam. Apakah kau sudah lelah hidup? Pria gagak emas itu mencibir. Huh, ku rasa kalian adalah orang-orang yang sudah lelah hidup. Patriar kita mengundang semua orang ke sebuah perjamuan. Beraninya kalian tidak datang. Kejahatan apa yang seharusnya anda lakukan? Wanita lainnya juga mencibir dan mengatakan kepada Lin Woody bahwa Patriar kita hanya memberinya waktu satu hari. Kalau dia tetap tidak pergi setelah satu hari, Patriar kita akan secara pribadi mengambil tindakan dan menghancurkan persatuan ilahi hingga rata dengan tanah. Setelah berkata demikian, mereka berdua terbang ke langit dan pergi. Bagaimanapun, mereka datang hanya untuk memberitahu Lin Woody. Menurut mereka, Lin Woody pasti akan datang dengan patuh setelah menerima perintah terakhir ini. Sungguh arogan, mereka bahkan ingin menghancurkan persatuan ilahi hingga rata dengan tanah. Naga merah juga menggertakkan giginya. Setelah mereka kembali, mereka menceritakan kejadian itu kepada Bai Su Su dan yang lainnya. Bai Su Su dan yang lainnya terkejut. Sue Ki, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Haruskah mereka memberitahu Kakak Suan? Lebih baik mengatakannya. Bagaimanapun, ini adalah kaisar batas yang sebenarnya. Mereka juga merasakan kekuatan seorang kaisar batas. Itu benar-benar mengerikan. Oleh karena itu, mereka pergi mencari Lin Suan. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia juga menyipitkan matanya. Katak itu berkata, Nak, jangan pergi. Kalau kamu mampu, biarkan saja dia melakukannya. Kami akan menggunakan senjata ekstrim untuk membunuhnya. Bai Su Su mengerutkan kening. Tidak, kamu tidak mendengarnya. Patriark gagak emas dapat meminjam senjata ekstrim. Terlebih lagi, musuh kita tidak hanya terbatas pada klan gagak emas. Orang-orang itu telah bersembunyi dan tidak bergerak. Ini tidak berarti mereka tidak akan bergerak di saat kritis. Misalnya, Zimanshen akhir-akhir ini sangat aneh. Suami, apa yang harus kita lakukan? Sueqi juga bertanya. Lin Suan berpikir sejenak dan berkata, Beri aku waktu setengah hari. Dia memikirkan sebuah cara. Sebuah cara yang tidak memerlukan banyak usaha. 5583 Melihat punggung Lin Suan saat dia pergi, Murong King Cheng dan yang lainnya juga bingung. Seharusnya tidak demikian, kakak Suan sebenarnya tidak mengambil inisiatif untuk bertarung kali ini. Mengapa demikian? Mungkinkah karena pihak lainnya merupakan kaisar semu? Atau ada hal lain yang dikhawatirkannya? Mereka tidak tahu. Setelah Lin Suan pergi, dia bertanya pada Dalong. Dalong, apakah ada buah beracun di dunia pedang? Dunia pedang saat ini sangat misterius. Sebelumnya, Lin Suan telah memakan buah dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kemudian, dia menemukan kepingan salju lain dan dapat mengunci posisi Sueqi. Artinya, benda-benda yang diambil dari dunia pedang jauh melampaui benda-benda yang diambil dari bumi pemakaman dan dunia roh sejati. Oleh karena itu, Lin Suan segera memikirkan sesuatu. Tidak perlu menyerang kaisar gagak emas secara langsung. Kaisar semu ini begitu sombong hingga ingin dia tunduk. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Dia mungkin bisa melukainya dengan parah. Dia ingin melihat apakah pihak lain masih berani bersikap sombong saat itu. Dalong mengatakan ada, tetapi saya tidak tahu apakah sudah pulih. Pergi dan lihatlah. Dalong memberi Lin Suan tiga informasi. Ketiganya adalah jenis buah yang bahkan seorang kuasa kaisar akan keracunan jika memakannya. Paling tidak, mereka akan terluka parah. Jika mereka tidak beruntung, mereka bahkan bisa mati. Mata Lin Suan berbinar. Ya, itu yang aku inginkan. Dengan ketiga informasi ini, Lin Suan sekali lagi memasuki dunia pedang. Dia pergi ke daerah yang tidak dikenal itu dan mulai mencari. Dua jenis pertama tidak ada, jadi hanya ada satu jenis buah ilusi yang tersisa. Jika tidak ada, maka tidak ada yang dapat ia lakukan. Dalam kasus seperti itu, dia hanya bisa bertarung. Namun saat itu, matanya berbinar. Dia menemukannya. Di depan sebuah gunung kecil, Lin Suan melihat sebuah buah. Buah itu sangat jernih dan sangat indah, seperti buah abadi. Sialan, nak, apa yang kamu cari? Jiwa naga api neraka terbang mendekat. Melihat buah abadi ini, ia ingin segera bergegas dan melahapnya. Namun, Lin Suan berkata, ini adalah buah beracun yang aku persiapkan untuk kaisar semu. Jika kau ingin mati, makanlah saja. Apa? Naga api neraka segera berhenti dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. He he, saya tidak membutuhkannya. Dari apa yang dilihatnya, dia juga tahu betapa kuatnya dunia pedang. Mungkin dia juga pernah menderita kerugian di sini. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati. Lin Suan melangkah maju dan mengeluarkan kotak harta karun yang seluruhnya terbuat dari kristal ilahi. Lin Fan dengan hati-hati meletakkan buah fantasi di dalamnya. Buah ini disebut buah fantasi. Buah ini tampak sangat misterius, tetapi mengandung racun yang mematikan. Lagi pula, di luar sana tidak ada hal seperti itu. Hanya di dunia pedang. Oleh karena itu, kepala keluarga Golden Crow tidak akan pernah tahu kalau itu adalah buah beracun. Bagus sekali, klan gagak emas, mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu saat itu. Bibir Lin Suan melengkung saat dia berjalan keluar. Saat dia keluar, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bahkan menyenandungkan sebuah lagu. Di sisi lain, Bai Su Su dan yang lainnya merasa agak muram. Mereka sudah mulai mengumpulkan kekuatan untuk memulihkan senjata terbaik mereka. Ketika Lin Suan tiba, mereka tercengang. Mengapa kamu begitu gembira? Mungkinkah kamu telah memikirkan sesuatu? Tentu saja, Lin Suan tertawa. Kemudian, dia melihat orang-orang ini dan berkata, apa yang kalian lakukan. Bai Su Su berkata dengan cepat. Dia masih bersiap untuk mengaktifkan senjata pamungkasnya. Lin Suan berkata, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Kali ini, aku tidak perlu menggunakan senjata tertinggi sama sekali. Aku sudah punya caranya. Dengan cara apa? Orang-orang ini bertanya. Murong King Cheng, Sue Ki dan yang lainnya juga penasaran. Namun, Lin Suan berkata, tentu saja untuk memberinya hadiah. Bukankah dia ingin mengundang dunia ke sebuah pesta? Ayo pergi ke pesta dan memberinya hadiah besar. Apa? Orang-orang ini semua tercengang. Naga merah juga melompat. Sial! Bocah! Kau tidak takut, kan? Mereka juga mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Dengan sifat pemarahnya, bagaimana mungkin dia bisa tunduk padanya? Kirim! Takut! Lin Suan menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu itu mungkin? Hadiah super besar ini pasti akan membuatnya menanggung akibatnya. Lin Suan mendengus dingin. Orang-orang di sekitar tercengang. Lalu, mereka tertawa. Sepertinya kamu sudah punya cara. Naga merah berkata, Meskipun aku tidak tahu apa itu, aku ingin pergi dan melihatnya. Katak itu berkata, Hitung aku juga. Kali ini, Lin Suan membawa naga merah, katak, dan yang lainnya di jalan. Murong King Cheng, Sue Ki, dan Bai Susu bertugas menjaga tempat ini untuk mencegah orang lain menyelinap ke arah mereka. Aliran cahaya melesat di langit, terbang ke kejauhan, lalu menghilang. Di sisi lain, orang-orang dari ras gagak emas menunggu dengan sabar. Tinggal satu hari lagi. Apakah menurutmu Lin Woody akan datang? Lucu sekali. Dia Lin Woody. Apakah Anda pernah melihatnya membungkuk kepada seseorang? Bukankah kekaisaran sepuluh ribu naga dan sifu dihajar habis-habisan olehnya? Kali ini, saya pikir dia pasti tidak akan datang. Itu benar. Semua orang mengangguk. Dengan temperamen Lin Woody, sudah cukup baik jika dia tidak mengetuk pintu mereka dengan senjata pamungkasnya. Tunduk, lucu sekali. Namun, kali ini tidak akan mudah. Patriark gagak emas adalah seorang kaisar semu. Terakhir kali kaisar semu datang, Lin Swanlah yang keluar dan menahannya. Kalau tidak, Lin Woody pasti sudah meninggal saat itu. Kali ini, siapa yang bisa menolong Lin Woody? Jika tidak ada kaisar kuasi yang muncul, Lin Woody pasti tidak akan mampu menghentikan mereka. Semua orang berdiskusi. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kejauhan. Lin Woody dari Divine Union telah tiba. Suara itu menembus sembilan langit dan menuju ke Aula Utama. Semua orang di Aula Utama sedang berdiskusi. Apa yang mereka dengar? Lin Woody ada di sini. Orang-orang ini berdiri satu demi satu. Orang-orang dari klan gagak emas juga tercengang. Mereka langsung menjadi gugup. Lin Woody tidak akan datang mengetuk pintu mereka, kan? Mereka telah melawan Lin Swan berkali-kali dan tentu saja mengetahui temperamen Lin Swan. Oleh karena itu, mereka sangat gugup. Patriark, kamu harus berhati-hati. Anak itu sangat sombong. Patriark gagak emas mendengus dingin. Aku di sini. Jika dia berani menyerang, jangan panik. Biarkan dia masuk. Baiklah, Patriark gagak emas tidak punya pilihan selain bertindak sesuai instruksi Patriark. Tak lama kemudian, gerbang gunung terbuka dan susunannya berkedip-kedip. Beberapa sosok berjalan masuk. Orang-orang dari keluarga dan sekte sekitar semua melebarkan mata mereka dan melihat kekejauhan. Apakah Lin Woody ada di sini? Ketika mereka melihat Lin Woody, si katak, dan api suci berwarna merah tua, mereka semua tercengang. Itu benar-benar persatuan ilahi dan hanya tiga orang yang datang. Seharusnya tidak terjadi perang, kan? Lin Woody masih tersenyum. Tidak ada niat membunuh di tubuhnya. Sepertinya dia tidak datang untuk bertarung. Semua orang sangat bingung. Bahkan klan Phoenix dan keluarga Ye tidak mengerti. Apa yang dilakukan Lin Suan di sini? Apakah dia benar-benar di sini untuk menyerah? Mereka tidak begitu mempercayainya. Patriark gagak emas berteriak dingin. Lin Woody, apa yang kamu lakukan di sini? Lin Suan tersenyum. Anda mengirim undangan dan secara khusus meminta seseorang untuk memberi tahu saya. Menurut Anda apa yang saya lakukan di sini? Saya tentu saja kesini untuk menghadiri perjamuan itu. Apa? Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Bahkan Patriark gagak emas pun tercengang. Dia kesini untuk menghadiri perjamuan. Mengapa kedengarannya seperti mimpi? 5584 Perkataan Lin Suan mengejutkan semua orang. Mereka bahkan menduga jika ini benar-benar Lin Suan sendiri. Bahkan Patriark gagak emas mengerutkan kening dan mendengus dingin. Nak, apakah kamu benar-benar di sini untuk menghadiri perjamuan? Lin Suan tersenyum. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Lihat, aku sudah menyiapkan hadiah. Sambil berbicara, Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak harta karun. Kotak harta karun itu berbentuk persegi panjang dan terbuat dari kristal-kristal suci. Kotak itu dikelilingi oleh cahaya warna-warni dan jelas bukan benda biasa. Lin Suan membuka kotak harta karun itu dan cahaya indah terpancar darinya. Pada saat ini, banyak orang melihat ke arah mereka. Bahkan mereka yang berasal dari ras kaisar pun terkejut. Sungguh buah roh yang mengerikan. Orang-orang dari ras gagak emas juga terkejut dan tercengang. Patriark gagak emas awalnya mencibir, tetapi ketika dia melihat buah mimpi, dia tersentak. Sebagai seorang kuasa kaisar, dia terkejut saat melihat buah roh ini. Pergi, bawa itu kemari. Patriark gagak emas berbicara. Patriark gagak emas bergegas mendekat dan datang ke sisi Lin Suan. Nak, jangan main trik apapun. Lin Suan tersenyum. Patriarkmu adalah seorang kaisar semu, apakah kau takut padaku? Biar aku periksa, kau akan tahu. Lin Suan menyerahkan buah mimpi. Patriark gagak emas memegang buah mimpi dengan kedua tangan dan berjalan ke Patriark gagak emas. Patriark, tolong lihat. Dia sangat hormat. Patriark gagak emas menangkapnya dan nyala api yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dua matahari yang berputar di antara langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak. Apakah Lin Woody benar-benar baik hati memberinya buah roh? Mungkinkah itu racun? Banyak sekali orang yang menduga demikian, tetapi mereka merasa hal itu seharusnya tidak terjadi. Lin Suan tidak akan sebodoh itu. Sungguh sangat sulit untuk menipu seorang kuasa kaisar. Pada saat ini, leluhur gagak emas tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, itu memang buah roh. Lin Woody, kamu sangat bijaksana. Asalkan kau patuh padaku, aku akan menjamin kesuksesanmu yang luar biasa dan kekayaan yang melimpah selama sisa hidupmu. Dia sangat bahagia. Menurutnya, Lin Woody memang kuat, tapi bukankah dia harus menundukkan kepalanya di depannya? Ia tidak menyangka semut kecil di hadapannya ini berani berbuat jahat padanya. Lin Suan juga tersenyum. Tentu saja, Patriark gagak emas memiliki api ilahi yang tak terbatas. Menjadi kaisar agung di masa depan akan sangat mudah. Mendengar ini, Patriark gagak emas tertawa bangga. Orang-orang dari klan gagak emas juga tertawa. Bukankah Lin Woody sangat sombong? Namun kini, dia tetap menundukkan kepalanya di hadapan mereka. Yang lain juga menggelengkan kepala dan mendesah. Apakah Lin Woody benar-benar takut? Siapa yang mampu menghentikan klan gagak emas di masa depan? Selamat kepada Patriark gagak emas karena telah memperoleh buah dewa. Serangkaian suara ucapan selamat pun terdengar. Lin Suan mencibir dalam hatinya. Orang tua, tunggu saja. Akan segera ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Bahkan seorang kuasa kaisar akan terluka parah jika mereka memakan buah ilusi. Mereka bahkan mungkin mati. Dia tak sabar ingin melihat adegan itu. Seseorang, siapkan tempat duduk untuk Lin Gong Si. Patriark gagak emas sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia telah memperoleh buah dewa dan menaklukkan Lin Suan. Ia merasa tidak ada yang dapat menghentikan langkahnya. Di tengah sorak-sorai di sekelilingnya, Patriark gagak emas menelan buah ilusi. Pada saat berikutnya, sinar cahaya yang tak berujung muncul di tubuhnya. Sungguh seperti mimpi. Seolah-olah dia akan naik ke surga dan menjadi abadi. Sungguh pemandangan yang ajaib. Buah apakah ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Surga, dari mana Lin Woody mendapatkannya? Mungkin itu adalah harta karun yang disimpannya selama bertahun-tahun. Seruan terdengar satu demi satu. Orang-orang dari klan gagak emas bahkan lebih bersemangat. Akankah Patriark mereka berhasil menjadi kaisar agung dalam satu gerakan? Orang-orang dari keluarga kaisar agung lainnya mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Lin Woody? Apakah dia benar-benar bersedia menundukkan kepalanya? Mereka tidak tahu. Bahkan katak dan naga merah pun bingung. Apa yang sedang direncanakan Lin Suan? Lin Suan, di sisi lain, sangat tenang. Dia tersenyum dan menunggu dengan sabar. Hal mengerikan lainnya tentang buah ilusi adalah ia tidak akan beracun pada awalnya. Itu akan memakan waktu. Dengan cara ini, bahkan kaisar batas tidak akan waspada. Pada saat mereka menemukannya, semuanya sudah terlambat. Bagus, itu memang buah yang ilahi. Patriark gagak emas menatap ke langit dan tertawa. Dia juga merasakan kekuatan misterius yang mengalir di meridiannya. Ketika dia melihat pemandangan dau besar di sekelilingnya, dia benar-benar berpikir bahwa dia akan menjadi abadi. Lin Suan, dari mana kamu mendapatkan buah dewa ini? Beritahukan aku beritanya, maka aku akan mengutus orang untuk mencarinya lagi. Kata Lin Suan. Jangan khawatir, Patriark gagak emas. Setelah perjamuan, aku akan menceritakan detailnya kepadamu. Bagus, bagus, bagus. Anak kecil, kamu sangat bijaksana. Maka dendammu dengan klan Golden Crow akan terhapus. Patriark gagak emas melambaikan tangannya, menyebabkan keributan. Orang-orang dari klan gagak emas juga menghela napas lega. Meskipun mereka mengampuni Lin Woody, dia sudah menyerah. Dia akan menjadi bawahan mereka di masa depan. Memikirkan hal ini, mereka sangat senang. Sang Patriark itu bijaksana, sang Patriark itu perkasa. Mereka melihat harapan yang tak terbatas. Tiba-tiba pupil mata Patriark gagak emas mengerut dan dia mengeluarkan setegup darah lama. Itu sebenarnya adalah darah hitam. Dalam sekejap, darah itu menembus langit dan bumi, berubah menjadi lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Astaga, apa yang telah terjadi? Orang-orang dari klan gagak emas tercengang. Orang-orang dari keluarga remote antiquity juga tercengang. Bahkan orang-orang dari klan kaisar pun tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Sudut mulut Lin Suan melengkung ke atas. Semuanya telah dimulai. Dia tampak terkejut. Patriark gagak emas, ada apa denganmu? Apakah kegembiraan yang berlebihan menimbulkan kesedihan? Wajah Patriark gagak emas langsung menjadi gelap. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba dia merasa seperti dipukul dengan keras? Organ-organ dalamnya hampir hancur. Rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Tidak, dia diracuni. Sebagai kaisar batas, dia langsung bereaksi. Dia diracuni. Mungkinkah itu buah rohani yang baru saja terjadi? Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Suan. Kekosongan di sekitar Lin Suan terus hancur. Orang-orang di sekitar Lin Suan terkejut dan mundur. Bahkan naga merah pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah makhluk tua ini akan menyerang mereka? Sialan, beraninya kebersekongkol melawan aku. Buah ilahi anda beracun. Apa? Beracun. Banyak orang menjadi gempar. Orang-orang dari klan kaisar terkejut. Sial, aku tahu itu. Bagaimana Lin Woody bisa menundukkan kepalanya? Ternyata dia sedang menunggu patriark gagak emas di sini. Hanya Lin Woody yang berani menggunakan racun untuk berkomplot melawan kaisar Semu Yuzun. Jika hal ini membuat kaisar batas marah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apakah itu racun? Hahaha, aku tahu pertunjukannya akan segera dimulai. Sang katak tertawa, begitu pula sang naga merah. Tidak heran dia begitu percaya diri sebelum pergi. Ternyata dia sudah memikirkannya, mereka bisa menonton pertunjukan yang bagus selanjutnya. Orang-orang dari klan gagak emas berkata, apa? Patriark mereka diracuni. Sialan, jatuhkan Lin Woody. Dengan teriakan marah, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan gagak emas bangkit ke udara dari segala arah. Mereka menatap Lin Suan dengan niat membunuh. 5585. Langit tertutup dan bumi tertutup. Para ahli terbang dengan niat membunuh. Orang-orang dari keluarga lain mundur jauh. Mereka tidak bisa mengalahkan kaisar Semu. Lin Suan masih duduk di sana. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tertawa. Eh iya, suku gagak emas benar-benar tidak tahu malu. Aku datang untuk memberimu buah ilahi karena niat baik, namun engkau membalas kebaikanku dengan rasa tidak berterima kasih. Omong kosong, kau lah yang berkomplot melawan Patriar kita. Pemimpin suku gagak emas sangat marah hingga dia gemetar. Lin Suan terkejut, berkomplot melawan, tidak mungkin, dia benar-benar dirugikan. Dia menoleh untuk melihat Patriar gagak emas dan terkejut. Eh iya, iya iya, senior. Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu muntah darah? Bukankah itu hanya buah ilahi? Jangan terlalu gelisah. Mungkin akan ada lebih banyak lagi di masa mendatang. Membuatku gelisah. Wajah Patriar gagak emas berubah menjadi hijau. Bocah hina, apakah menurutmu racun kecil ini bisa melukaiku? Jika aku menekan racun ini, maka saat itu adalah saat kematianmu. Saya berani menjamin bahwa bukan hanya kamu saja, melainkan seluruh persatuan ilahi akan dihancurkan hingga rata dengan tanah. Aku benar-benar dirugikan. Lin Suan menghela nafas. Aku lupa memberitahumu bahwa buah ini memang buah dewa. Hanya saja yang kuat akan baik-baik saja setelah memakannya, tetapi yang lemah akan muntah darah setelah memakannya. Awalnya aku mengira bahwa Patriar gagak emas adalah ahli yang tak tertandingi. Sekarang, tampaknya kau tidak berguna. Anda. Patriar gagak emas gemetar karena marah dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dia hampir jatuh ke tanah. Kepala keluarga. Para ahli suku gagak emas bergegas maju untuk mendukungnya. Mereka sangat gugup. Patriar, apa kabar? Patriar, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Minggirlah. Apa yang kau tunggu? Hentikan bocah nakal ini untukku. Patriar gagak emas meraung dengan ganas. Kekuatan-kekuatan dari klan gagak emas itu menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerbu. Mereka menekan Lin Woody. Susunan itu berkedip-kedip. Api dan sinar cahaya yang mengerikan jatuh dari langit dan berubah menjadi tablet surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Apakah pertempuran akan segera dimulai? Para ahli naga merah menarik napas dalam-dalam. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Tidakkah kau menginginkan nyawa Patriar gagak emas? Saat kata-kata ini keluar, semua tokoh terkemuka klan gagak emas tercengang. Leluhur tua gagak emas berkata, Jangan dengarkan dia, aku bisa menekan racunnya. Begitukah? Lin Suan menatap ke depan dan mencibir. Tuangkan saja untukku. Setelah berkata demikian, tubuh Patriar gagak emas bergoyang dan jatuh ke tanah. Tidak, Patriar. Para petinggi suku gagak emas tidak berani lagi menyerang. Sebaliknya, mereka terbang mundur dengan panik. Mereka ketakutan setengah mati. Leluhur tua Golden Crow adalah seorang kuasa kaisar. Betapa mengerikan dan berbahayanya situasi yang dialami seorang kuasa kaisar hingga terjatuh dari kursi. Orang-orang dari klan kaisar lainnya juga terkejut. Mungkinkah kaisar semua benar-benar diracuni? Mereka menghirup udara dingin. Buah apa yang diambil Lin Woody? Buah itu ternyata bisa meracuni seorang kuasa kaisar. Sialan, dari mana orang ini mendapatkan benda ini? Beberapa orang merasakan darahnya menjadi dingin. Sebelumnya, beberapa keluarga dan sekte ingin melihat Lin Woody mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi sekarang, tampaknya merekalah yang tertawa. Leluhur tua, apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang dari ras gagak emas semuanya sudah gila. Kali ini, Patriar gagak emas hampir tidak bisa berkata apa-apa. Dia sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah seorang kuasa kaisar yang bisa menyapu segalanya. Kekuatannya luar biasa, tetapi sekarang, dia tidak bisa menahan racun ini. Anak sialan. Dia tahu bahwa dia ceroboh. Dari awal hingga akhir, dia telah meremehkan Lin Woody ini. Awalnya, dia mengira pihak lain hanyalah seorang juara triple crown, seekor semut. Akan mudah baginya untuk membunuh pihak lain. Dia bahkan tidak peduli dengan buah roh yang diambil pihak lain. Saat itu, dia hanya melihatnya sekilas. Namun, dengan kultifasinya sebagai kaisar semu, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Namun, dia tetap diracuni. Ini berarti bahwa metode pihak lain berada di luar imajinasinya. Lin Xuan tidak bersembunyi lagi. Dia berjalan keluar dan berkata, Bagaimana? Rasanya tidak enak, kan? Tapi ini salahmu sendiri. Jika kau ingin sembuh, maka sembuhlah. Jika kau seorang kaisar semu, aku tidak akan mempersulitmu. Tapi setelah kau datang, kau malah mencari masalah denganku. Kenapa? Kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menghancurkanku hanya karena kau seorang kuasa kaisar. Itu terlalu konyol. Mengapa kamu tidak bertanya kepada orang lain? Apakah aku, Lin Woody, pernah kalah dalam pertempuran seumur hidupku? Sebagai seorang kaisar semu, kau tidak punya kesempatan. Wajah Lin Xuan juga menjadi gelap. Memang, dia benar-benar tidak berencana untuk berurusan dengan kaisar kuasi gagak emas. Tetapi karena pihak lain menyerang terlebih dahulu, dia hanya bisa menemaninya sampai akhir. Leluhur Golden Crow mencoba menekan racun tersebut tetapi menyadari bahwa hal itu mustahil. Dia hanya bisa berkata, Tuan Muda, Anda salah paham. Saya hanya bercanda dengan Anda. Tuan Muda, mengapa Anda tidak membantu saya mendetoksifikasi racun itu? Saya pasti akan memberi Anda hadiah besar. Ku dengar kau mengolah tubuh ilahi sembilan yang, dan aku mengolah api matahari. Kita bisa saling bertukar petunjuk. Aku bahkan bisa menceritakan kepadamu pengalamanku menjadi seorang kuasa kaisar. Saat kata-kata ini keluar, mata banyak orang menjadi merah. Bahkan orang-orang dari keluarga Tirk pun terkejut. Pengalaman seorang kaisar semu sangatlah berharga. Pengalaman itu melampaui semua harta Dharma. Namun, Lin Xuan tersenyum dan berkata, Aku tidak membutuhkan pengalamanmu. Karena kau terlalu murahan, kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang penguasa suci kecil sepertiku. Apa gunanya aku mendapat pengalamanmu? Yang kuinginkan adalah kekuatan untuk bisa menguasai zaman dahulu kala, bukan seonggok sampah seperti dirimu. Anda! Hah! Leluhur gagak emas memuntahkan setegup darah lagi. Dia hampir pingsan karena marah. Aku ini sampah. Sialan, siapa yang berani bilang kalau aku ini sampah? Dia adalah binatang mutan kuno yang bermartabat. Saat dia mendominasi dunia saat itu, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hanya saja waktunya belum tepat saat itu, jadi dia memilih tidur. Akhirnya, dia terbangun di waktu yang tepat. Kali ini, dia harus menjadi seorang tir. Namun, dia diancam oleh seorang pemuda saat baru bangun tidur. Dia bahkan menundukkan kepalanya untuk memohon belas kasihan, tetapi pihak lain tetap mengejek dan mencemoohnya. Sudah berapa tahun dia hidup. Dia belum pernah ditampar seperti ini. Nak, lebih baik kau hilangkan racunku. Biarkan aku katakan padamu, kekuatan seorang kuasa kaisar bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Saya terluka sekarang, tetapi saya tidak akan mati. Begitu saya pulih, Anda tahu apa yang akan terjadi. Itu bukan sesuatu yang dapat kau tanggung, jadi keluarkan penawarnya. Lin Xuan juga tertawa. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jangan bicara tentang apakah kau bisa pulih atau tidak. Kalaupun kamu bisa sembuh, terus kenapa? Saat ini aku tidak jauh dari alam kuasa kaisar. Beri aku sedikit waktu lagi dan aku akan mampu melampaui alam kuasa kaisar. Kalaupun kamu sembuh, terus kenapa? Mata Lin Xuan berkedip dengan keyakinan yang tak tertandingi. Sungguh, dengan benih api ilahi, dia sekarang mampu melawan seorang kaisar semu. Jika dia berhasil menerobos lagi, membunuh seorang kuasa kaisar tidak akan sulit. Pada titik ini, Lin Xuan melangkah maju. Ki iblis melonjak dari tubuhnya seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa iblis. Suku gagak emas telah berulang kali menentangku. Sekarang setelah seorang kaisar kuasi telah bangkit, aku akan secara pribadi menghadapimu hari ini. Niat membunuh Lin Xuan melanda dunia. Orang-orang dari suku gagak emas sudah gila. Apakah Lin Woody akan bergerak? Sialan, beraninya kau. Raungan kemarahan terdengar. Formasi susunan menutupi langit dan menutupi bumi. Pada akhirnya, segel langit iblis agung menghancurkan segalanya. Lin Xuan melangkah maju bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan. 5586. Lin Xuan benar-benar terlalu kuat. Sangat mudah baginya untuk membunuh Raja Mahkota III. Belum lagi masyarakat ras Golden Crow. Yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang penguasa suci. Sekalipun sekelompok penguasa suci maju, mereka tidak akan mampu membunuh Lin Xuan dengan satu pukulan. Hanya Kaisar Semu yang sedikit berbahaya bagi Lin Xuan. Tentu saja, itu hanya ancaman. Kaisar Semu biasa tidak memenuhi syarat untuk membunuh Lin Xuan. Orang-orang dari ras gagak emas tumbang. Mereka memuntahkan setegup darah. Banyak dari mereka berubah menjadi kabut berdarah dalam serangan ini. Patriark, tolong bantu. Mereka berlutut di tanah. Ekspresi Patriark gagak emas menjadi sangat jelek. Membantu. Sudah cukup baik bahwa dia bisa bertahan hidup sekarang. Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan orang-orang ini? Berikan aku kekuatanmu dan aku akan menyembuhkan luka-lukaku. Dengan begitu, aku akan bisa membantumu. Benar-benar. Ketika pemimpin ras gagak emas dan yang lainnya mendengar ini, mereka sangat gembira dan segera menyerahkan kekuatan mereka kepada sang Patriark. Hukum-hukum di tubuh mereka menari-nari dan api berkobar. Mereka menyerahkan semua kekuatan mereka kepada Patriark gagak emas. Ilusi matahari raksasa muncul di tubuh Patriark gagak emas, menekan segalanya. Tubuh Patriark gagak emas bergetar. Racunnya langsung ditekan dalam sekejap. Itu hebat. Patriark gagak emas meraung dan terbang ke langit. Sepasang sayap emas muncul di punggungnya. Api itu menutupi langit dan bumi. Seluruh dunia ditelan oleh api dewa matahari. Patriark meminta bantuan. Orang-orang dari ras gagak emas berlutut di tanah. Mereka menunggu bantuan Patriark. Patriark gagak emas di langit mengepakkan sayapnya dan merobek kekosongan. Dia menghilang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari ras gagak emas berlutut di tanah. Mereka menatap ke langit. Mereka tercengang. Dimanakah Patriark mereka? Pada saat ini, seorang jenius muda dari keluarga gu berbisik. Berdasarkan situasi kekuatan spasial, dia tampaknya telah melarikan diri. Apa maksudmu dia kabur? Diamlah. Apa yang diketahui seorang pemuda? Seseorang langsung berteriak dengan dingin. Si jenius dari keluarga gu juga menundukkan kepalanya. Memang, dia adalah seorang jenius yang sedang naik daun. Sejujurnya, dia tidak terlalu yakin. Akankah seorang kaisar semu melarikan diri? Yang lainnya pun semakin tidak mempercayainya. Akan tetapi, mereka menunggu cukup lama, namun Patriark gagak emas tidak muncul. Hal ini membuat mereka yakin bahwa Patriark gagak emas benar-benar telah melarikan diri. Tidak mungkin, seorang kaisar semu melarikan diri. Ya Tuhan, racun Lin Woody terlalu mengerikan. Tidak, Nenek Moyang, kau berbohong kepada kami. Semua orang dari klan gagak emas sudah menjadi gila. Mereka awalnya berharap bahwa Patriark akan mampu menyapu bersih mereka semua begitu dia pulih. Siapa yang mengira bahwa Patriark akan benar-benar melarikan diri? Saya tidak peduli pada mereka. Yang lebih penting, para ahli top itu telah menyalurkan kekuatan mereka kepada Patriark gagak emas. Mereka tidak punya banyak kekuatan lagi. Lin Suan tertawa. Dasar anjing liar. Nak, cepatlah, jangan biarkan dia kabur. Naga merah itu merasa cemas. Mata Lin Suan berkedip-kedip. Jangan khawatir, dia tidak bisa menahan racun itu. Dia tidak bisa berlari jauh. Dia harus berhadapan dengan Golden Crow Rache terlebih dahulu. Wajah Lin Suan menjadi gelap, dan aura pembunuhnya meletus sekali lagi. Tidak, kepala suku gagak emas dan yang lainnya berbalik dan berlutut di tanah. Mereka menatap Lin Suan dan berkata, Lin Gong Zi, mohon berbelas kasihlah. Lin Gong Zi, tolong ampuni kami. Bahkan ada yang berkata, Lin Gong Zi, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ini semua urusan Patriark gagak emas. Dialah yang menentangmu. Kami tidak berani. Benar sekali, cepatlah dan kejar Patriark. Ampuni kami. Orang-orang itu segera berteriak. Orang-orang di sekitar tercengang ketika mendengar hal itu. Ini benar-benar menipu tuan mereka dan menghancurkan leluhur mereka. Namun, setelah dipikir-pikir, Patriark gagak emas tidak peduli lagi dengan keturunan ini. Mengapa keturunan ini masih mengikuti Patriark? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kau seharusnya tahu apa yang terjadi pada dinasti sepuluh ribu naga yang menentangku. Tidak. Mendengar hal itu, warga ras gagak emas pun putus asa. Pemimpin ras gagak emas bahkan berkata, aktifkan formasi susunan pamungkas. Mereka yang bisa melarikan diri, pergilah. Menghadapi Lin Woody, dia benar-benar tidak punya pilihan. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang. Mereka hanya bisa melarikan diri. Di bawah tanah, formasi susunan itu meliputi segalanya. Satu demi satu sosok dari ras gagak emas dengan cepat naik ke udara. Mereka menghilang. Formasi susunan pamungkas menghancurkan segalanya dan memindahkan segalanya. Sudah berakhir, Lin Suan berdiri, energi pedang dingin yang menggigit muncul di tangannya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kamu lahir di bawah sinar matahari, maka kamu akan hancur di bawah sinar matahari. Sembilan matahari membuka langit. Pada energi pedang Lin Suan, api yang membakar tiba-tiba muncul dan mengelilinginya. Itu adalah ilusi sembilan matahari, dan membawa aura tajam jiwa pedang naga agung. Dia menebas ke bawah. Dengan ledakan yang menggemparkan, seluruh ras gagak emas terbagi menjadi dua. Berlari. Keluarga dan sekte yang datang untuk menghadiri perjamuan itu segera terbang ke udara dan melarikan diri ke segala arah. Banyak orang dari ras gagak emas berubah menjadi abu di bawah pedang ini. Seluruh formasi susunan itu hancur dan langit terbelah. Setelah serangan pedang ini, ras gagak emas menghilang. Ras gagak emas, termasuk para ahli, tidak sempat melarikan diri dan mati begitu saja. Nak, beberapa orang telah diteleportasi keluar. Apakah kau ingin mengejar mereka? Sang naga merah bertanya. Linsuan berkata, tidak perlu. Mereka hanya semut. Tidak perlu peduli pada mereka. Ayo kita kejar patriark gagak emas. Linsuan dan yang lainnya terangkat ke udara, hanya meninggalkan reruntuhan. Para pakar keluarga dan sekte di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa setelah melihat ini. Sejak saat itu, ras gagak emas menghilang dari burial earth. Beberapa orang berlutut di tanah karena takut. Mereka benar-benar tidak dapat memprovokasi Lin Woody. Bahkan seorang kuasa kaisar bukanlah ancaman di depannya. Ada juga beberapa orang dari klan kaisar yang senang. Ayo kita pergi dan lihat. Sebelumnya, patriark gagak emas sangat arogan dan bahkan tidak menaruh perhatian pada klan kaisar agung mereka. Sekarang, mereka akan menonton pertunjukan. Misalnya, klan Phoenix dan klan Gu mengikutinya. Kelompok itu segera mengikutinya. Di depan, Lin Suan dan yang lainnya merobek kekosongan. Lin Suan melihat dengan rinegannya. Pada saat berikutnya, sudut mulutnya melengkung. Seperti yang diharapkan, dia tidak berlari terlalu jauh. Ada cahaya keemasan di depannya. Itu adalah patriark gagak emas. Akan tetapi, kecepatannya tidak cepat dan dia hampir jatuh dari langit. Setelah memperoleh kekuatan dari para ahli ras gagak emas, patriark gagak emas menahan luka-lukanya dan berbalik untuk melarikan diri. Bagaimana dengan keluarga? Apa hubungannya dengan dia? Selama dia masih hidup, dia bisa memulai keluarga lain. Oleh karena itu, masih ada harapan baginya untuk tetap hidup. Namun, tak lama setelah terbang keluar, ia memuntahkan seteguk darah hitam. Racunnya terlalu mengerikan dan tidak dapat ditekan sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh karena melihat pedang Ki menebas turun dari langit. Ras gagak emas terpecah belah oleh pedang. Dia menggertakkan giginya. Sialan, aku akan membalas dendam untuk ini. Lin Woody, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk terbang. Namun tak lama kemudian, dia menjadi takut setengah mati karena mendapati Lin Woody sudah menyusulnya. Tidak mungkin, bagaimana dia tahu aku ada di mana. Dia terbang cepat karena ketakutan. Namun tidak lama kemudian, Lin Suan menyusulnya. Orang tua, kenapa kamu tidak terbang saja? Hahaha, kamu tidak bisa melakukannya, kan? Katak itu mencibir dan meludahi wajahmu. Ia menembakkan racun yang memenuhi langit lagi dan terbang di atasnya. Meskipun racun ini tidak berguna melawan Klan Kaisar. Patriark gagak emas tidak mempunyai kesempatan untuk melawan, jadi ketika mendarat di tubuhnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sialan, kodok sialan. Patriark gagak emas sudah gila. Sekarang, dia ditampar di wajahnya oleh beberapa junior. Mengapa kamu masih berani sombong di hadapanku? Keluar dari sini. Naga merah langsung mengulurkan cakar naganya dan menamparkan wajah lawannya. Patriark gagak emas bagaikan layang-layang yang talinya putus, jatuh. 5587. Kalian bertiga semut, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Patriark gagak emas menggertakkan giginya dan meraung. Naga merah mencibir, kau masih ingin melarikan diri. Katak itu juga bergegas mendekat. Sekarang, mereka akan memukul anjing itu saat ia terjatuh. Sialan, mengapa tulang orang ini begitu keras? Katak itu kesakitan hingga cakarnya gemetar. Naga merah juga meringis. Meskipun mereka kuat, mereka masih tidak mampu menahan tekanan. Meski mereka kuat, mereka tidak dapat menembus pertahanan kuasa kaisar dengan kekuatan mereka saat ini. Namun, mereka ahli dalam memukul wajah. Sekalipun mereka tidak dapat menyakiti pihak lain, mereka harus memukul muka pihak lain dengan keras. Ah! Paru-paru Patriark gagak emas hampir meledak. Pada saat ini, Lin Suan berjalan mendekat dan menebas dengan pedangnya. Patriark gagak emas awalnya mengira itu hanya tamparan di wajah, tetapi dia tidak menyangka tubuhnya akan terpental. Dia meludahkan beberapa teguk darah hitam. Sialan, anak ini kuat sekali. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang juara triple crown dapat menjadi ancaman baginya, seorang kuasa kaisar. Orang harus tahu bahwa Patriark gagak emas memiliki kekuatan seorang kaisar semu. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Pihak lain tampaknya mampu menembus pertahanannya. Namun, dia hanya bisa mengancamnya. Mustahil baginya untuk membunuhnya. Dia mengabaikan ketiga semut kecil itu dan terbang cepat sambil menundukkan kepala. Nak, cepat bunuh dia. Sang naga merah berteriak. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Benih api ilahi di antara alisnya melonjak. Pedang lainnya, sembilan matahari membuka langit. Ia membawa kekuatan benih api ilahi. Patriark gagak emas tiba-tiba berbalik. Ketika dia merasakan pemandangan ini, pupil matanya mengerut. Sialan, tidak mungkin. Bagaimana kau bisa punya kekuatan seperti itu? Dia begitu takut sehingga dia buru-buru mundur. Ledakan. Dia masih terkena tebasan pedang. Bekas tebasan pedang muncul di tubuhnya, bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Dia tercengang. Kau benar-benar bisa menembus pertahananku. Kali ini bukan hanya ancaman, tetapi juga cedera. Dia malah semakin terluka. Tidak. Ini adalah kekuatan seorang kuasa kaisar. Bagaimana kau bisa memilikinya? Dia merasakan kekuatan pihak lain yang melampaui Alkitab. Ini adalah benih energi abadi. Sialan, pihak lainnya adalah juara Triple Crown. Apakah kamu bercanda? Sialan, siapa sebenarnya kamu? Dia meraung dengan gila. Lin Suan mengayunkan pedangnya lagi. Tanda pedang lain muncul di tubuh Patriark Golden Crow. Pada akhirnya, bahkan Lin Suan pun mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa Golden Crow memang kuat. Terlalu sulit untuk membunuh binatang aneh seperti itu. Tampaknya dia harus meminjam kekuatan senjata yang ekstrim. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan toples pemakan surga. Patriark gagak emas menjadi gila karena kekuatan senjata kelas ekstrim. Sejujurnya, kekuatan benih api ilahi mampu melukainya. Namun, dia juga memiliki benih kiabadi. Dia masih bisa menahan benturan antara keduanya. Jadi bagaimana jika dia terluka? Tidak mudah membunuhnya, tetapi sekarang setelah senjata dao ekstrim keluar, Patriark gagak emas benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia hanyalah seorang kaisar perbatasan. Senjata ekstrim yang memiliki kekuatan seperti kaisar agung. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jika itu adalah leluhur suci yang menghunus senjata dao ekstrim, dia tidak akan khawatir. Namun, Lin Suan terlalu menakutkan, jadi dia melarikan diri seperti orang gila. Mencoba melarikan diri. Topless penelan surga menyerang. Patriark gagak emas menggertakan giginya dan berteriak. Inkarnasi! Salah satu sayapnya langsung terbelah dan ditelan pusaran penghancur itu, menggantikan dirinya. Adapun tubuhnya yang tersisa, ia dengan cepat merobek kekosongan dan melarikan diri. Dia benar-benar lolos, seperti yang diharapkan dari seekor binatang purba yang aneh. Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasa bahwa leluhur gagak emas bahkan lebih menakutkan daripada kaisar batas dari gunung abadi yang pernah dia temui sebelumnya. Itu bahkan lebih mengerikan, jauh lebih mengerikan. Orang harus tahu bahwa Patriark gagak emas saat ini sedang diracuni. Dia benar-benar mampu menghindari serangan senjata kelas ekstrim. Dia seharusnya lebih menakutkan saat berada di puncaknya. Orang ini seharusnya bukan kaisar batas biasa. Kaisar batas biasa memiliki kekuatan 5 Raja Mahkota. Lin Suan menduga bahwa leluhur gagak emas kemungkinan adalah Raja 6 Mahkota. Tidak peduli berapa banyak Raja Mahkota yang dimilikinya, Lin Suan terus mengejarnya. Pedang ki lainnya menebas, menghancurkan kehampaan. Sosok Patriark gagak emas muncul. Sialan, dia masih bisa menguncinya. Dia sudah gila. Pada saat berikutnya, dia merasakan kekuatan 6 reinkarnasi menghancurkannya. 6 Jalan Reinkarnasi. Patriark gagak emas benar-benar terkejut. Dia hanya tahu bahwa ada Raja Mahkota 3 di Persatuan Ilahi yang bernama Lin Suan. Dia adalah musuh klan gagak emas. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Suan akan begitu kuat. Api sebelumnya berada pada level benih ki abadi. Meskipun Heaven Devoring Jar hanya tinggal setengah, itu masih senjata kelas ekstrim. Sekarang, 6 Jalan Reinkarnasi telah muncul. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki anak ini? Bagaimana semua kekuatan itu bisa terkumpul pada satu orang? Begitu saja, Lin Suan mengejar leluhur gagak emas itu sampai ke ujung jalan. Luka-luka di tubuhnya semakin parah. Bahkan banyak bagian tubuhnya yang patah. Di belakangnya, orang-orang dari klan kaisar bergegas mendekat dan juga tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Lin Woody mengejar seorang kuasa kaisar. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Orang harus tahu bahwa kaisar batas adalah eksistensi tertinggi sekarang. Jika kaisar bumi agung tidak muncul, kaisar batas adalah yang terkuat. Klan kaisar harus menundukkan kepala mereka di hadapan kaisar batas. Namun, seorang kaisar batas kini sedang dikejar oleh Lin Suan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Patriark gagak emas juga dapat merasakan bahwa orang-orang dari klan kaisar agung tengah mengawasi dari belakang. Mereka berkata, rekan taois dari klan kaisar agung, tolong pinjami saya senjata kelas ekstrim. Tolong pinjamkan aku senjata tao ekstrim, dan aku akan membalasmu sepuluh ribu kali lipat di masa mendatang. Secerca harapan muncul di mata Patriark gagak emas. Jika dia memiliki senjata kelas ekstrim, dia bisa sepenuhnya membalikkan situasi dan membunuh pihak lain. Mari kita lihat siapa yang berani menolongnya. Kamu adalah musuhku. Hasil akhirnya adalah dinasti sepuluh ribu naga. Lin Suan mendengus dingin. Jantung orang-orang dari klan kaisar berdebar kencang. Memang, dinasti sepuluh ribu naga, ras naga yang sangat menakutkan di antara klan kaisar besar, masih dipukuli dengan menyedihkan. Pada akhirnya, sekelompok ahli tumbang dan orang-orang yang tersisa pergi. Keberadaan mereka masih belum diketahui. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani menanggapi. Sialan, sekelompok pengecut. Kaisar kuasi gagak emas berteriak dengan marah dan terus melarikan diri. Sebenarnya, klan kaisar ini tidak bisa disalahkan. Patriark gagak emas baru saja pulih. Dia belum pernah mengalami era mengerikan seperti Lin Suan. Klan kaisar ini telah menyaksikan sendiri pertumbuhan Lin Suan. Dari seekor semut di mata mereka, dia tumbuh selangkah demi selangkah menjadi seorang ahli yang lebih unggul dari mereka. Periode waktu ini sangat singkat. Oleh karena itu, orang-orang dari klan kaisar ini tidak berani melawan Lin Suan dengan mudah. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Patriark gagak emas. Semua klan kaisar ini sangat pemalu dan tidak berani membantu Anda. Namun, aku akan memberimu jalan yang jelas. Pergilah ke Purple Mansion. Ada juga senjata kelas ekstrim di sana yang dapat melindungi Anda. Patriark gagak emas tercengang. Dia segera melihat sekeliling, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Wajahnya menjadi gelap. Apakah dia akan pergi ke tempat itu? Dia tentu tahu tentang rumah ungu. Tempat itu terkait dengan alam Paramita. Kekuatannya mengerikan dan tak terduga, tetapi itu hanya sebagai pilihan terakhir. Dia sebenarnya tidak ingin pergi ke tempat itu karena harga yang harus dibayarnya terlalu besar. Sudah berakhir. Pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba berdiri. Dia memegang pedang energi berbentuk naga dengan kedua tangan dan menebasnya. 5588. Pedang ini sungguh mengerikan. Ketika leluhur tua gagak emas merasakannya, ekspresinya berubah drastis. Kekuatan pedang naga besar. Sialan, kau benar-benar punya kekuatan seperti itu. Dia benar-benar sudah gila. Dia pernah mendengar tentang kekuatan yang tak terkalahkan seperti itu sebelumnya. Itu benar-benar sangat menakutkan. Meskipun anak di depannya tidak sekuat dia dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh pedang naga besar, itu tetap akan sangat merepotkan baginya. Dia sama sekali tidak bisa dipukul. Mengaum. Dia meraung ke arah langit sambil mengeluarkan suara siulan yang menakutkan. Api di tubuhnya dengan cepat membesar seolah-olah dia telah berubah menjadi matahari. Pada saat yang sama, suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Jelas saja, leluhur tua gagak emas mengerahkan segenap kemampuannya. Pada saat itu, dia benar-benar berubah menjadi matahari lagi dan segera melarikan diri. Ledakan. Kecepatannya amat tinggi, dan dalam sekejap, dia tiba-tiba melesat dan menghindari pedang itu. Tempat di mana dia awalnya berdiri hancur total. Ekspresi leluhur tua gagak emas menjadi sangat buruk. Untungnya, dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya di saat-saat terakhir. Meskipun dengan cara ini, luka-lukanya akan semakin serius, dan racun dalam tubuhnya tidak akan mampu ditekan. Dibandingkan dengan pedang naga besar, dia merasa itu sepadan. Jika dia terkena, nasibnya akan lebih menyedihkan. Sialan, pihak lain memiliki pedang naga besar dan senjata pamungkas. Dia sama sekali bukan tandingannya. Tampaknya dia hanya bisa memilih pilihan terakhir, yaitu bergabung dengan sekte rumah ungu. Memikirkan hal ini, dia mendesah. Dia telah ceroboh. Jika dia tidak diracuni saat puncaknya, lalu kenapa jika pihak lain memiliki pedang naga agung? Dia pasti berani bertarung. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menggunakan satu persen dari kekuatannya. Hah? Dia memuntahkan beberapa teguk darah lagi, dan tubuhnya menjadi semakin gelap. Racun itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak. Ia berakselerasi lagi dan berubah menjadi matahari. Lalu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke kejauhan. Dia sebenarnya tidak memukul. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tampaknya dia benar-benar meremehkan pihak lain. Kaisar kuasi gagak emas bukanlah kaisar kuasi biasa. Dia mendengus dingin dan mempercepat langkahnya. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, mengejar dan membunuh sementara yang lain melarikan diri. Semua orang di bintang kaisar terkubur menatap ke langit. Ya ampun, apa itu? Sebuah matahari. Apakah Lin Woody mengejar matahari? Bukan. Itu adalah leluhur tua gagak emas, seorang kaisar semu. Lin Woody adalah juara triple crown. Apakah dia sudah mampu memburu para kuasa kaisar? Banyak sekali orang yang ketakutan. Orang-orang dari klan Monark terkejut. Bahkan orang-orang dari tanah terlarang pun keluar untuk menyelidiki situasi tersebut. Tetua agung gagak emas benar-benar idiot. Orang-orang di tanah terlarang kehidupan mencibir. Namun, tak lama kemudian, mereka mengerutkan kening. Lin Woody ini benar-benar malapetaka. Cepat atau lambat, mereka harus menyingkirkannya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan pihak lain menjadi kaisar semu. Mereka sudah mulai menyusun rencana mereka. Rekan Taois Sekte Zifu, cepatlah selamatkan aku. Patriark gagak emas tidak dapat menahannya lagi. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi hitam, berubah menjadi matahari hitam. Darah beracun terus berjatuhan dari langit, dan tanah di bawahnya hancur. Orang-orang dari pemerintah Zifu juga tercengang. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Apakah matahari akan menyinari rumah besar mereka? Lelucon macam apa ini? Apakah klan gagak emas ingin menyerang mereka? Namun, ketika mereka mendengar teriakan minta tolong, mereka tercengang. Leluhur tua gagak emas meminta bantuan mereka. Menabung atau tidak, orang-orang itu mengerutkan kening. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dapat mereka putuskan. Tuan Istana berjalan mendekat dan berkata sambil mengaktifkan senjata dao ekstrim, kuali pola naga. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, dan sebuah kuali besar muncul di antara langit dan bumi. Ada dua naga yang berputar di sekitarnya, dan itu sangat menakutkan. Raungan naga mengguncang langit. Setelah kuali pola naga muncul, ia langsung menyelimuti leluhur tua gagak emas. Terima kasih, rekan Taois. Ketika leluhur tua gagak emas merasakan pemandangan ini, dia benar-benar merasa lega. Dengan suara mendesing, dia menghilang dari pemerintahan si. Dalam sekejap, Lin Suan bergegas dari belakang. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi muram. Dia menebas langit dengan pedangnya lagi. Pedang ki berbentuk naga menghantam kuali. Kuali pola naga bergetar hebat. Kekuatan mengerikan menyapu keluar, dan aura yang mengerikan menyebabkan orang-orang di bintang kaisar terkubur merangkak di tanah lagi. Pertarungan Dao ekstrim. Lin Woody, jika kau ingin bertarung terlebih dahulu, aku akan menemanimu sampai akhir. Tuan Istana dari pemerintah si berjalan mendekat. Sebelumnya, dia sudah pulih dari luka-lukanya. Alasan dia mengasingkan diri adalah untuk menunggu kedatangan ayahnya. Namun, kali ini, dia terpaksa mengambil tindakan untuk leluhur tua gagak emas, bukan berarti dia takut pada Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Apakah anda yakin ingin melindungi leluhur tua Golden Crow? Kata kepala Istana si, benar sekali, Lin Woody, kami akan melindungi leluhur tua gagak emas. Anda tidak dapat membunuhnya. Juga, izinkan saya memberitahu anda sekali lagi. Hargai waktu anda yang tersisa karena anda akan segera masuk neraka. Pergi ke neraka. Aku khawatir itu kamu. Bukankah masih ada waktu setengah tahun lagi? Kamu pikir aku tidak tahu? Mendengar ini, pupil mata Mansion Master si mengecil. Sial, bagaimana kau tahu? Apa lagi yang anda ketahui? Dia benar-benar terlalu terkejut. Meskipun beberapa orang tahu bahwa keberuntungan besar akan terjadi. Mereka tidak tahu waktu yang tepat. Namun, saat Lin Suan membuka mulutnya, dia meminta waktu setengah tahun. Karena memang waktu yang tersisa hanya tinggal setengah tahun. Pihak lain sangat akurat. Mungkinkah dia telah memperoleh beberapa informasi? Siapa yang memberinya informasi? Pengadilan surgawi? Atau senjata dao ekstrim lainnya? Tuan Istana Zi merasa sangat gugup. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Luangkan waktu untuk menebak. Karena setengah tahun lagi yang akan masuk neraka adalah kamu. Setelah berkata demikian, dia berkata dengan suara keras. Leluhur tua gagak emas, apakah menurutmu kamu akan aman setelah memasuki rumah ungu? Akan ada hari di mana aku akan menghancurkan jiwa dan hatimu. Tidak akan lama. Dalam waktu tiga tahun, aku akan membunuhmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Lin Suan berbalik dan pergi. Suaranya menyebar ke seluruh bintang kaisar terkubur. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka pertempuran tidak akan dimulai. Namun, Lin Suan telah mengatakan bahwa dia akan membunuh leluhur tua gagak emas dalam waktu tiga tahun. Setelah mendengar itu, orang-orang dari ras kaisar mengerutkan kening. Dia terlalu sombong. Meskipun leluhur tua gagak emas dikejar kali ini, itu karena dia diracuni. Jika racunnya pulih, dengan kekuatan leluhur tua gagak emas, bahkan sepuluh Lin Woody tidak akan mampu mengalahkannya. Dari mana Lin Woody mendapatkan kepercayaan dirinya? Apakah dia pikir dia bisa melakukannya hanya karena dia mempunyai senjata dao ekstrim? Jika saatnya tiba, dia juga bisa meminjamkan purple mansion miliknya kepada leluhur tua golden crow. Karena itu, semua orang kembali mengerutkan kening. Di rumah ungu, leluhur tua gagak emas hampir pingsan. Setelah mendengar itu, dia pingsan karena marah. Seekor semut berani mengancam akan membunuhnya dalam waktu tiga tahun. Sungguh hina. Kita kembali juga. Tuan Istanazi mengambil kembali kuali berpola naga, menutup gerbang gunung, dan kembali. Ketika dia melihat leluhur tua gagak emas yang terluka dan keracunan, dia mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Formasi susunan di rumah ungu diaktifkan, dan pada saat yang sama, semua jenis pilroh dan obat-obatan ajaib dikirimkan kepada leluhur tua gagak emas. Akan tetapi, racun leluhur tua gagak emas masih belum sembuh. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada racun yang begitu mengerikan? Bagaimana Lin Woody melakukannya? Para tetua di Purple Mansion juga terkejut. Mereka belum pernah melihat situasi seperti itu. 5589 Tuan rumah, apa yang harus kita lakukan? Penduduk Purple Mansion sudah kehabisan ide. Kepala pemerintahan Zi juga mengerutkan kening. Dia secara pribadi akan menyelidikinya. Dua hari kemudian, wajahnya tampak muram. Sial, apa yang terjadi? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah itu racun yang tidak berasal dari dunia manusia? Memikirkan kemungkinan ini, Tuan Istana terkejut. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Lin Woody memiliki hal seperti itu? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh dunia fana? Brengsek! Anak ini aneh sekali. Penguasa Istana Ungu tidak punya pilihan selain memanggil hantu ayahnya ke dalam tubuhnya. Seorang pria parubaya keluar dan bertanya tentang masalah itu lagi. Ketika dia mendengarnya, dia mengerutkan kening. Apakah dia diracuni oleh racun yang bukan milik dunia fana? Sungguh merepotkan. Namun, leluhur gagak emas juga luar biasa. Dia adalah binatang langka, raja enam mahkota. Kekuatannya masih bisa ditingkatkan di masa depan. Yang lebih penting, dia bisa mengendalikan api matahari. Itu mungkin sangat membantu untuk menyerang Istana Dewa Matahari. Jadi, kita bisa menyelamatkannya. Mari kita bekukan dia terlebih dulu. Setengah tahun kemudian, kami akan turun dan membawa pil untuk menyelamatkannya. Kata pria parubaya itu. Penguasa Istana Ungu menggunakan metode ini untuk membekukan leluhur gagak emas. Kemudian, dia menunggu dengan sabar. Tinggal setengah tahun lagi, sudah sangat dekat. Seratus tahun kemudian, Lin Woody akan meninggal. Dan mereka akan menguasai dunia. Patriark gagak emas telah disegel dalam es, dan berita itu telah menyebar. Banyak orang terkejut. Kehidupan leluhur gagak emas tidak diketahui. Lin Xuan mengejarnya sepanjang jalan, mengejutkan dunia. Itu adalah seorang kaisar semu. Tampaknya bahkan seorang kaisar semu tidak dapat dengan mudah menyinggung Lin Woody. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang kagum pada Lin Xuan. Dalam sekejap mata, lima bulan telah berlalu. Hanya tersisa satu bulan lagi. Lin Xuan juga sangat gugup. Ada kehidupan purba di mana-mana di alam semesta yang sedang bangkit. Bahkan ada beberapa makhluk tak dikenal yang muncul. Tanah terlarang kehidupan makin sering muncul seakan-akan akan muncul secara tuntas. Beberapa klan kaisar bergabung untuk menyerang klan bayangan pemakan karena mereka mengendalikan terlalu banyak klan dan sekte. Jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi ancaman besar bagi klan bumi besar. Di bawah serangan senjata-senjata ekstrim, klan bayangan pemakan terpaksa mundur. Tidak peduli betapa anehnya sepuluh ribu ras kuno, ras kaisar tetaplah eksistensi yang terkuat. Kecuali jika kaisar agung sejati telah terbangun atau seseorang seperti patriar gagak emas telah terbangun. Hanya dengan menghunus senjata kekaisaran seseorang dapat menjadi ancaman bagi klan kekaisaran. Pada bulan ke-6, sebuah proyeksi tiba-tiba muncul di langit seperti Fata Morgana. Di antara awan dan kabut, ada berbagai macam gunung dan lautan yang mengelilinginya. Pavilion, istana, dan bintang ada di mana-mana. Pemandangan itu bahkan lebih spektakuler daripada keluarga bumi agung. Semua orang bahkan mengira itu adalah istana abadi yang turun dari awan. Apakah itu ciptaan yang akan segera muncul? Banyak sekali orang yang melihat kejadian itu dan merasa sangat terkejut. Tidak hanya di bumi yang terkubur, tetapi seluruh alam semesta tampak seperti Fata Morgana. Ada ilusi istana surgawi. Itu sungguh terlalu misterius. Mungkinkah istana abadi akan muncul di alam semesta? Apakah ini yang disebut penciptaan? Banyak orang berteriak kaget. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kemunculan istana abadi yang bersifat ilusi membuat banyak orang bersemangat. Kekuatan seluruh alam semesta sedang mendidih. Para seniman bela diri dan orang suci merasa bahwa hambatan mereka akan segera hilang. Fosil hidup itu terkejut. Astaga, aku akan segera menerobos. Air mata mengalir di wajah mereka. Beberapa kultivasi telah membatasi mereka selama ribuan tahun. Sulit untuk melangkah maju, tetapi sekarang mereka melihat harapan. Beberapa fosil hidup bahkan berlutut di kehampaan dan bersujud kepada istana abadi yang ilusif. Orang-orang dari Divine Union tentu saja melihatnya juga. Mereka juga gugup. Mereka tidak tahu apakah itu berkat atau kutukan. Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan kekuatan misterius. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit familiar. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan di dunia pedang. Akan tetapi, satu-satunya perbedaannya adalah bahwa gambaran ilusi di alam semesta adalah ilusi. Dunia pedang merupakan eksistensi yang nyata. Lin Suan bertanya pada Dalong, apa itu? Dalong berkata, tebakanmu benar. Kekuatannya hampir sama dengan dunia pedang. Berikutnya, ruang itu akan turun. Banyak sekali orang yang akan dapat memperoleh kesempatan dan keberuntungan. Itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan Anda. Tentu saja, Anda berbeda dari mereka. Selain dapat bersaing untuk mendapatkan peluang dan harta karun di ruang yang muncul, Anda juga akan dapat memperoleh peluang. Anda juga akan bisa memperoleh peluang di God's Domain. Anda bahkan harus mengandalkan diri sendiri untuk menghadapi musuh yang akan datang. Alam Ilahi Mendengar itu, Lin Suan terkejut, dia mengatakan itu adalah nama dunia pedang. Dalong telah menyembunyikannya begitu lama. Akhirnya, pada bulan lalu, dia menceritakan beberapa hal kepadanya. Benar saja, dunia di tubuh Anda disebut Alam Ilahi. Sungguh ajaib, apa sebenarnya yang perlu Anda jelajahi? Dengan datangnya keberuntungan dunia, Alam Ilahi dalam tubuh Anda akan perlahan pulih. Oleh karena itu, kesempatan besar Anda telah tiba. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Pada bulan ke-6, dia tidak keluar. Sebaliknya, dia menjelajahi Alam Ilahi dengan sekuat tenaga. Dia menemukan bahwa, terlepas dari sumber daya dan kekuatan yang diberikan oleh keluarga Tirk, Alam Ilahi dihidupkan kembali. Alam Ilahi tampaknya memiliki kekuatannya sendiri dan berangsur-angsur pulih. Kekuatan ini bahkan lebih misterius. Lin Suan melihat beberapa bunga layu yang tersisa telah mekar dan buah yang rusak telah pulih. Aura itu bahkan lebih mengerikan daripada gambaran ilusi di alam semesta luar. Terlebih lagi, rasanya lebih nyata. Lin Suan bahkan bisa merasakan jejak Api Ilahi di jantungnya berdetak tanpa henti. Tampaknya sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia terkejut. Ruang di tubuhnya disebut Alam Ilahi. Mungkinkah itu terkait dengan Api Ilahi? Dan ruang ilusi yang baru muncul ini, mungkinkah ada hubungannya dengan Ki Abadi? Lin Suan hanya bisa menebak seperti itu. Lagi pula, dua jalan untuk menjadi kaisar adalah Api Ilahi dan Ki Abadi. Dan para kaisar semu yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kaisar Kuasi Gagak Emas dan Kaisar Kuasi Gunung Abadi tidak mengolah Api Ilahi. Mereka semua mengolah Ki Abadi. Dia tidak tahu apakah itu suatu kebetulan atau hanya sedikit orang yang mengolah jalur Api Ilahi. Jalannya berbeda, tetapi titik akhirnya sama. Oleh karena itu, Lin Suan sangat bertekad. Dia harus mengolah Api Ilahi hingga tingkat ekstrim. Pada hari ini, Lin Suan sedang menjelajahi Alam Ilahi dalam tubuhnya. Dia juga menemukan tempat yang sangat berbahaya. Itu adalah sebuah lembah. Auranya sangat mengerikan. Meskipun sudah sedikit pulih, masih ada aura sunyi yang tak berujung. Yang lebih penting, Lin Suan melihat sesuatu di lembah dengan rinegannya. Itu adalah sebuah buku kuno yang rusak. Buku kuno itu sangat besar. Dia tidak tahu terbuat dari logam apa. Ada karat dan debu di sana. Sepertinya itu adalah buku rusak yang telah disegel. Meski auranya mengerikan, saat Lin Suan mendekat, dia bisa merasakan dao besarnya mendidih. Buku kuno yang rusak itu sungguh luar biasa. Lin Suan ingin menjelajah, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat memasuki lembah tersebut. Apakah kultifasinya tidak cukup? 5590. Tampaknya dia masih harus meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia mengejar leluhur gagak emas, Lin Suan tidak akan mampu mengalahkannya sama sekali jika dia berada dalam kondisi puncaknya. Sekalipun dia menggunakan senjata ekstrim, kemungkinan besar hasilnya hanya seri. Tidak akan mudah membunuhnya. Patriark gagak emas hanya seorang raja enam mahkota. Meskipun dia sangat menakutkan di alam kuasi kaisar ini, dia hanyalah seorang kuasi kaisar. Lin Suan tidak akan melupakan siapa musuhnya. Itu adalah alam paramita. Bahkan ada setengah katak di alam paramita. Jika menemukannya, dia pasti akan menyerangnya dengan ganas. Dia telah menyinggung kaisar agung. Oleh karena itu, Lin Suan sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Untungnya, Lin Suan memiliki alam ilahi. Dia mencari-cari dan akhirnya menemukan buah lainnya. Sebelumnya, Lin Suan telah memakan buah di sini dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sekarang dia sudah punya satu lagi, dia mungkin bisa menerobos. Tentu saja, dia harus bertanya kepada Dalong terlebih dahulu apakah benda ini beracun. Masih belum diketahui apakah Patriark gagak emas mati atau hidup setelah memakannya. Lin Suan tidak ingin hal seperti itu terjadi. Dia menunjukkannya pada Dalong. Dalong berkata, tidak apa-apa, kamu bisa memakannya. Terlebih lagi, benda ini mengandung banyak kekuatan. Berhati-hatilah agar tidak menghancurkan tubuh sucimu. Lin Suan tidak percaya sebelumnya. Apakah itu menakutkan? Namun setelah dia memakannya, retakan muncul di tubuhnya. Sial, itu sungguh mengerikan. Lin Suan menyadari bahwa ia telah meremehkan alam ilahi. Ini tampaknya merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh dunia fana. Itu sungguh-sungguh ajaib. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyerapnya dengan sekuat tenaga. Segala macam hukum dao besar melonjak dan tubuh sucinya mekar. Api ilahi melonjak, enam jalan reinkarnasi, hukum yin yang, dan diagram taiji semuanya terbang keluar. Di sampingnya, mereka mengelilinginya. Lin Suan tenggelam dalam kultifasinya. Pada saat yang sama, makhluk hidup di alam semesta luar menjadi semakin bersemangat. Orang-orang itu juga berseru karena mereka menyadari bahwa ilusi di langit semesta menjadi semakin nyata. Seolah-olah dunia nyata akan turun di atas kepala mereka. Ya Tuhan, apa itu? Apakah ada dunia seperti itu di alam semesta? Mungkinkah itu benar-benar dunia abadi? Banyak sekali orang yang sudah mulai berspekulasi. Bahkan para tetua klan raja besar pun berlutut di tanah. Mereka semua adalah klan yang pernah menghasilkan Kaisar Agung sebelumnya, jadi mereka tahu lebih banyak. Dulu, saat leluhur tua mereka menjadi Kaisar Agung, dia tidak mampu maju. Legenda mengatakan bahwa alam Kaisar Agung bukanlah akhir. Seseorang dapat memasuki alam abadi. Dia bahkan bisa menjadi abadi. Akan tetapi, tampaknya tidak ada catatan tentang seorang Kaisar yang menjadi seorang abadi. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Kaisar Agung adalah akhir dari jalur bela diri, dan menjadi abadi hanyalah mimpi indah. Itu tidak ada. Namun kini, pemandangan istana abadi telah turun dari langit. Mereka sangat terkejut hingga tak dapat mempercayainya. Mungkin memang benar-benar ada yang abadi. Namun, setiap saat, dia harus menunggu istana abadi dibuka. Apakah para leluhur mereka telah kehilangan kesempatan itu? Ada juga yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, nasib kita memang baik. Kita lahir di zaman kemasan. Sekarang istana abadi telah turun, kita tidak hanya bisa menjadi Kaisar, kita bahkan mungkin menjadi abadi dan hidup selamanya di dunia ini. Mata beberapa orang jenius muda berbinar tajam. Mata Kunpengzi, Yehudao, dan yang lainnya juga bersinar dengan cahaya yang tajam. Jika mereka ingin menjadi Kaisar, merekalah yang memiliki harapan terbesar. Khususnya, kedua pangeran itu mengepalkan tangan mereka erat-erat. Ayah melewatkan kesempatan saat itu, jadi kali ini, aku tidak akan melewatkannya. Saya ingin mewarisi warisan ayah. Jadilah abadi. Mata Kunpengzi bersinar dengan Aura Yin dan Yang. Di sisi lain, kilin api juga bergerak cepat. Begitu ilusi di langit menjadi kenyataan, klan kilin akan masuk. Di dalam kegelapan yang dingin, ada makam kuno yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah medan perang kuno. Dahulu kala, pernah terjadi pertempuran besar di sini, dan itu sangat tragis. Sekarang, tempat itu telah menjadi tanah kematian, dan tak seorang pun datang ke sini. Namun, ada siluet yang berjalan tanpa henti di tempat ini. Sosok ini mengenakan pakaian katun, tetapi wajahnya dingin. Dia adalah Yao Guang. Pada saat ini, auranya juga seperti Aura Raja Mahkota III. Sebelumnya, dia telah berkultivasi di Purple Mansion, dan Raja Tiga Mahkota Purple Mansion telah mengusirnya begitu dia keluar. Setelah dia keluar, dia bersumpah akan membalas dendam. Kemudian, ia mulai mencari makam dan medan perang kuno berbagai ahli, melahap mayat dan kekuatan mereka. Akhirnya, ia menjadi Raja Triple Crown. Namun, dia tidak puas. Ini karena dia tahu bahwa akan segera datang lebih banyak lagi ahli. Seperti yang diduga, saat ilusi istana abadi muncul di langit, Kaisar Kuasi Langit ke-9 dalam benaknya juga menjadi bersemangat. Hebat, akhirnya tiba. Yao Guang terkejut. Dia bertanya kepada Kaisar Kuasi Langit ke-9 berkali-kali dan akhirnya dia tahu sesuatu. Tampaknya kesempatan besar akan datang. Dan dia bisa menggunakan keterampilan melahap surga iblis untuk menjadi selangkah lebih maju dari yang lain. Lin Woody, suatu hari nanti, aku akan menginjak-injakmu dengan kakiku. Kaisar Kuasi Cakrawala ke-9 bahkan lebih terkejut lagi. Segera, dalam waktu kurang dari sebulan, alam Nirvana akan turun. Jika saatnya tiba, aku akan mampu merekonstruksi tubuhku yang sebenarnya. Dia menatap ke langit dan tertawa bangga, menghancurkan kehampaan yang tak berujung. Alam Semesta. Dikelilingi oleh Dao Agung, ini adalah Gerbang Dao. Itu juga merupakan tempat warisan kuno. Di Gerbang Dao, Zhong Lingxiu juga melihat ilusi misterius. Dia menarik napas dalam-dalam, apakah semuanya sudah siap? Mereka yang dari Gerbang Dao bertanya, Putri, jangan khawatir, kami akan mencarinya sesegera mungkin. Di reruntuhan kuno. Cao Tian Sheng juga berdiri, bintang-bintang di matanya berkedip-kedip. Sebagai satu-satunya keberadaan klan cahaya, itu bahkan lebih misterius. Legenda mengatakan bahwa klan cahaya dapat melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu ketika telah mencapai puncaknya. Dia menatap langit dan mendesah. Akhirnya tiba juga. Sambil berbicara, dia mengambil senjata kuno. Bisikkan. Tampaknya misiku akan segera dimulai. Di bagian lain dari kehampaan, ada 365 sosok misterius yang duduk bersila antara langit dan bumi. Di antara suara-suara itu, ada seorang wanita cantik. Dia juga membuka matanya dan berdiri. Ketiga ratus enam puluh lima hantu di sekitarnya semuanya memasuki ruang di antara alisnya. Dia adalah Sen Jingkyu. Pada saat ini, wajah imut Sen Jingkyu memiliki sedikit misteri. Katanya, sepertinya sudah waktunya untuk kembali. Sosoknya bergoyang dan dia menghilang. Di tanah kehampaan. Pada saat ini, hukum ada di mana-mana, dan auranya menakutkan. Pasti tidak ada orang ketiga yang berani datang ke sini. Ada dua sosok di depannya. Sosok yang berwajah riang tengah duduk di sana sambil meminum anggur dari sebuah labu. Sosok lainnya memiliki aura yang sangat mengerikan, seolah-olah dapat membelah langit dan bumi. Dia sangat marah hingga terus meraung. Sialan, sialan, dia adalah kaisar kuasi kekacauan. Sebelumnya dia dihalangi oleh pria misterius yang keluar. Keduanya bertarung sampai ke kedalaman alam semesta. Akan tetapi, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lain, dan pihak lain tersebut tampaknya tidak mempunyai niat untuk menyerangnya. Pihak lainnya hanya menahannya. Hal ini membuatnya begitu marah hingga dia menghentakkan kakinya. Namun, ketika ilusi istana abadi akhirnya muncul, kaisar kuasi kekacauan tidak bisa lagi tetap tenang. Mungkinkah ini benar-benar tempat yang ada dalam legenda? Apakah itu benar-benar muncul? Hebat, kesempatanku telah tiba. Dia sangat gembira karena dia mengetahui beberapa legenda kuno. Namun menurutnya, semua itu hanyalah mitos dan legenda, yang mustahil ditemukan dalam kenyataan. Sekarang, itu benar-benar muncul di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia memiliki harapan untuk menjadi seorang kaisar.